Outright King of the Jungle Para pecinta burung pastinya udah gak asing sama orang yang namanya Haji Andi Owen Ini bener-bener sesepuh nih di daerah Kemayoran Haji Andi Owen ini udah bergelut lama di dunia murai batu kan Tapi ternyata peliharaannya gak cuman murai batu Beliau juga aktif dan hobi di burung merpati kolong Nah ini ada beberapa merpati kolong yang akan diikutin lomba katanya Kita mau lihat ini tempat mesin tempurnya Haji Andi Owen Para burung-burung petarung yang akan mengikuti lomba berhadiah ratusan juta rupiah Katanya sih burungnya kenceng-kenceng banget Dan juga bahan-bahan yang bener-bener mentalnya luar biasa Kita mau lihat burung-burung dari tim sempoyongan Tim beliau nih ada beberapa burung Dan juga kita akan lihat rumahnya Yang katanya burungnya ditaruh di atas gudang Al-Quran Hah kok bisa Langsung aja kita ketemu sama Haji Andi Owen Terima kasih telah menonton! Al-Quran Al-Quran Terima kasih Kurator ya Burung sebenarnya Dia tuh legendnya sebenarnya di burung ini Di gantangan burung murai Sebenarnya Cuman hari ini kita mau liput dia punya Burung merpati kolong Kok bisa? Tadinya di Soalnya murai dia legend banget nih Orang ini lagi latihan kita di dalam Gue mau lihat burungnya kayak apa Langsung kita buktikan Apakah burung merpatinya juga luar biasa ya Let's go guys Sub indo by broth3rmax Wih Gila ini rame nih Kok kita gak bawa burung? Jauh jadah Jauh? Wih gila ini ngeri nih Ini gokil ini Wah ini pada ngumpul nih Lagi seru banget nih Mas Pajar Apa kabar? Baik baik Ini dia nih Halo Ini dia Halo Om Mandi Apa kabar? Waduh alhamdulillah Ini kita Hari ini aku diundang katanya mau liat Burung-burung jaraknya Om Andi nih Ini burung merpati ada berapa banyak nih? Berarti Hari ini mau berapa? Satu, dua, tiga, empat, dua, empat, dua, empat Ini jagoan-jagoan nih berarti Buat latihan, buat persiapan Hari Minggu kan ada lomba di Alexis Bentar hari Minggu ada lomba? Dia 120 juta 120 juta nih Ih gila Ini kira-kira yang mana nih yang jago nih? Yang kemarin tadi pagi udah latihan di sana Jadi hari sore ini istirahat Paling ini yang lagi buat di sana juga Cuman buat trek pendek latihannya baru bawa mata dewa Oh, trek-trek pendek Yang mana yang mata dewa? Ini lagi dilepas ya? Oh, lagi dilepas Yang mana, yang mana, yang mana? Kelabu lagi jalan tuh Yang mana, di atas ya? Iya, di atas Wih, di atas Wih, di gila, keren banget Dekat sih dilepas di ujung lo Jadi burung ada berapa? 12? 12 pasang? Hari ini bawa 12 12 pasang Waduh, keren banget 16, 16 12 apa 16, Om? Biasanya saya Banyak ya, kebanyakan burungnya Kalau disini kalau bawa 36 Wih, gila, 36 pasang Iya Yang mana, yang mata dewa? Lagi di sana? Lagi lepas Bentar Coba tuh, lagi latihan tuh Berarti ini burungnya Om Mandi semua? Yang ini, omong saya semua Yang ini, yang ini Kalau yang di sana, orang lain latihan juga? Latihan tuh Tim lain juga pada latihan Wih, aduh, seru banget ini Oh, ini mah betina ya? Iya, besok kan eventnya lumayan Hadiah juara pertama 70 juta Ini, ini mata dewa Terus ada apa lagi? Tayor Lagi dilepas juga Lagi dilepas juga? Iya Oh, ini timnya ini Sempoyongan Sempoyongan Itu timnya Om Andi Apa, Om Andi berarti ya? Iya Namanya Sempoyongan Kenapa namanya Sempoyongan, oh? Sempoyongan tuh Awalnya betulnya dari Covid di burung daer Burung kicau Oh, aslinya burung kicau Iya Kan Covid tutup Pelagaan tak apa tuh Lihat Pas ada lomba besar pertama Ada anak-anak bilang Kok karena Jalannya pada puyeng semua nih Pada kena Pada kena virus tuh Bikin tim Sempoyongan Iya, adiknya tim Sempoyongan Kiranya Sempoyongan pas abis mabok Iya, kebetulan Pasti ngeliat orang yang abis mabok Oh, gitu Oh, bener ternyata ya Asik banget Kalau yang ini, yang ini Ini apa, Om? Ini masih bahan-bahan Ini bahan Ini mata dewa nih Oh, ini dia? Iya Oh, gila Lepau dia gak depan Anen event mobilan Dapet juara dua Juara berapa? Juara dua Juara dua Event mobil Terus, terus Ini mata dewa Yang ini, yang ini? Mayor Oh, ini si mayor tadi Ini mayor nih Ini lagi pada Ini giring banget ya? Iya, kan nanti Sabtu minggu udah mulai lomba Jadi harus giring Sabtu minggu? Udah mulai lomba Jadi harus giring dari sekarang nih berarti? Iya, karena kan latihan harus giring Ini kenapa harus bawa burungnya Sebanyak ini sih, Om? Ada yang burung lomba Ada yang burung masih latihan Oh, ada yang masih latihan Jadi sekalian jalan Kenapa harus dibarengin? Ya, waktunya kan Kita gak punya waktu lagi Oh, gitu Kirain dia bisa belajar dari ini Gak bisa ya? Gak bisa Tetap harus latihan dari nol Waduh Ini kalo Om Andi sendiri nih Latihannya, metodenya bagaimana? Metodenya sama aja sih Kita lepas dari deket Lama-lama jauh, gitu Terus tau dari mana burung yang ini CC-nya bagus? Dari terbangnya, dari turunnya kan Kalo yang CC bagus Sampai mental bisa satu-satunya Membal? Wih, dih Ngeri Ini dia tipenya gimana ya? Membal? Kalo ini Ninggalin burung lain? Ninggal burung Apa? Kan kita harus masuk Kolongan Kalo ini tipenya Ngejatuhin burung orang Oh, dia nyurang burung lain ini Si mata dewa ini Wah, ini ngeri dong dia ya Keliatan si bodinya gede banget ini soalnya Sebelahnya kalo si Mayor? Kalo si Mayor Tipenya nembak kenceng di bawah Oh, nembak ke bawah Di bawahnya kenceng gitu Tapi di atasnya ninggal gak? Jarang Jadi biasa gandeng 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 tapi pas turun Kenceng CC-nya Tuh si Mayor Ini burung latihan nih Iya, burung-burung Pasti latihan Berarti dua ini paling jagoan? Yang sekarang lagi buat lomba besok Ini dua ini? Yang sisanya udah di rumah Karena tadi latihannya pagi di Alexis Oke Ada lagi sisanya sebenernya ya? Burung ini kan udah mapan disana Takutnya dia gak mau tinggi Maka gak dibawa kesana Oh, gak dibawa kesana Iya, latihannya disini aja Latihannya disini Ini ada yang bisa kita coba gak? Yang mana kira-kira nih? Gak apa-apa Kita coba ya Coba-coba Coba kita lihat ini Gimana ini modelnya nih? Jadi kita mau coba si mata dewa ini Iya Pas di hundung aja tuh Ini hari minggu besok nih Kalau ada yang Tanding ngeri loh Coba Oh, kalau gue gak bisa nih kayaknya Ini malu deh Bisa ngelepek mah bisa om Oh, iya Coba-coba Dilepasin dari mana? Sana, dilepas sana tuh Coba, sekenceng apa dia? Dari sini dulu om ya Oh, ini pelan-pelan Coba Kita lihat deh Ini pelan-pelan Pelan-pelan Coba Kenceng ini mah ya Kenceng ini ya Coba, coba, coba Dari agak jauh kita Wih Bisa kan ngelepek ya Oh, udah biasa Belum Gak bisa saya mah Gak tau tuh burung liat gak tuh? Coba Ke bawah Wih, telat ya gue ya Telat, telat Aduh, gila tapi Wah, ini mah kenceng ya Ya, lumayan lah Lumayan Ini pede gak menang om? Pede sih buat besok mah Pede Sini Marih ini Tuh Coba, mau dicoba dia yang ngelepek nih jokinya Coba, ini jokinya aslinya jangan gue Nih, jokinya aslinya Jokinya aslinya Gila, ini nyampe pake HT ya Memang begitu ya Pake handphone Iya, jadi dikasih tau jalurnya Jadi kalau dari sana kan kotak kuning, kotak kuning Nih, kelihatan jadi pas keluar kotak kuning tuh Oh, dari kotak kuning itu tuh Oh, itu dari atas itu tuh Iya, baru keluarkan nih Kira Oh, ini burung om semua nih Enggak, burung orang saya nguat Oh, tapi ini jokinya yang latih Oh, ada yang gak ngolong tapi ya Ada Makanya kalau mata dewa tuh Dia ngegebuk burung orang Jadi dia naik, burung orang turun Oh gitu Teknik, main teknik Iya, iya Jago loh itu Mulai kelihatan dia ngegebuk itu dari kapan itu Pengalaman-nya aja dia udah Sekitar udah Empat bulan yang lalu lah Empat bulan yang lalu, udah mulai kelihatan tuh Jago kan mulai dari orang ini Oh, dia awalnya udah kelihatan dia Punya karakternya begitu Weh Oh, ini dia nih ya Tuh, dia dari sana dia Tuh, tuh, tuh Coba kita lihat lagi Mata dewa, mata dewa Kenapa namanya mata dewa om Dari orang yang Dari sana ya Mata dewa Saya kasih MD Enggak juara Oh, nggak bawa Hoki dia Coba Mana sih tadi betinanya Oh, ini ya Ini yang ini Yang ini nih Wih, gila Disini tuh rebutan Iya Ini kalau gak masuk kolong Agak menang kan Ji, tunggu Ji Weh Gak ada muka orang Wih, gila Coba lihat lagi tuh Wih, anjing Sampai ke belakang sana Iya, kalau gak ini Ini seminggu latihan berapa kali nih mata dewa om Kalau mata dewa mulai kemis keluar Kemis, Jumat Sabtu lomba Sabtu lomba Minggu depannya angkrem Senin langsung angkrem Rongga Selasa Dan minggu depan baru lomba lagi Jadi tiap minggu bisa turun terus Dua minggu sekali Dua minggu sekali Oh, gila itu ya Ngobot sekali itu mah Wah, ini dia emang kelihatan sih CC-nya gede banget ini Iya, lumayan Aduh Nih, nih Namanya mata dewa Terus ada lagi gak? Ada lagi gak? Siapa lagi? Siapa lagi? Coba Mayor Nih Tadi siapa Mayor? Mayor Mana Mayor? Oh, ini Mayor 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 nih yang Mega nih Itu dilepasin dari mana om? Ini pintu PRJ Pintu PRJ? Iya Ngelepasin dari pintu PRJ Jauh loh itu Kesini lumayan Satu hampir sekilo lah Sekilo Tuh Ada kakak ngolong ya tapi ya Iya, karena masih deket Oh, deket Kurang jauh ya Iya, masih belum Ini masih latihan Masih latihan Kalau ini dikolongin nih Nah, ini Oh, itu ngolong deh Tapi pelan turunnya Itu, itu si Mayor itu ya? Yang jalan ke sana ya? Nah, itu tuh Itu tuh Itu yang namanya Mayor Mayor sama mata dewa Lebih pede mana om? Kalau ini udah Mau mabung Mungkin ini Main terakhir ini Oh, ini main terakhir Besok itu istirahat Istirahat 4 bulan Berarti lebih pede Menang si mata dewa yang tadi ya? Kalau kenceng, kenceng ini Oh, kenceng ini justru? Iya Wah, aduh Kita lihat Beneran kenceng gak tuh Ini aja, ini aja jauh ini Coba lihat Wih, kenceng eh Kenceng, kenceng, kenceng Mantep, mantep, mantep Buntutnya daripada copot ini Buntut daripada Emang ngaruh om? Ngaruh, dia kan buat ngerem Oh, buat ngerem? Kadang suka, takutnya lewat Gak bisa ngerem, dia takut Buang Oh, serem dong Bisa luka dong Iya Banyak yang mati juga Burung Banyak yang mati? Jatuh sini bisa mati Oh, jatuhnya harus dibantal sini ya Tuh, lihat tuh Wih Iya, tuh lewat Oh, dia mah Itu undang-undang Untulan, kalau disebutnya untulan Untulan Coba tuh, 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 tuh Si mayor, mayor Oh, iya dia Hampir membal ya ini ya CC-nya kenceng pas turunnya bener Kalau dari tinggi Dari pendek aja kelihatan sebenernya Wih, ngeri sekali ini guys Mantep Tapi kalau latihan biasanya di sini om, memang? Di sini sama di Alexis Sama di Alexis sana Bawa aja Nih, kalau yang latihan-latihan ini buat Kapan turun om, kira-kira? Jumat, eh, Sabtu Minggu Ini langsung turun juga? Iya Oh Enggak, kalau yang latihan ini enggak Yang latihan Enggak, yang latihan ini maksudnya Masih lama Proses Jadi latihannya berapa lama? Biar bisa kayak mereka Bisa 4 bulan, 5 bulan 4-5 bulan? Iya Begini terus? Seminggu berapa kali kalau om mandi? Kalau yang mereka-mereka? Seminggu, tiap hari ini dari Kemis, Jumat, Sabtu Minggu Nanti dia ngelor Ngeram Ngeram tuh seminggu Habis seminggu Seminggu lagi latihan lagi? Kemisnya baru latihan lagi Oh, Kemis Jadi, Kemis, Jumat, Sabtu Minggu Seneng, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu gitu 10 hari latihan berarti ya? Enggak, 5 hari doang paling 4 hari Kemis, Jumat, Sabtu Minggu latihan Oh, itu doang Seneng lah paling Seneng lah Boang kram Kalau ini gimana nih om mandi? Setiap burung settingannya beda-beda jamunya Oh, tiap burung beda-beda? Beda-beda Karakter beda, beda settingan Jemurannya beda Jemurannya beda? Berarti ini beda-beda semua nih? Kalau yang ini kan saya biasa Jemur yang biasa-biasa tuh Kalau burung tinggi Itu jam 8 sampai jam 12 jam 1 Siang baru saya angkat Oh gitu Kalau kayak Matadewa yang burung-burung tanggi tuh Paling sejam, dua jam Oh, kenapa harus dibedain gitu om? Karena dia tipenya gak mau tinggi Oh Kalau dijemurnya kenceng Dia tinggi Kurang bagus gitu lah Oh, jadi kalau burung-burung rendah Jemurnya Direndahin Direndahin Kalau burung tinggi Jemurnya kencengin Kok gitu sesuai sama mereka masing-masing ya? Kalau jemur kenceng kan dia enteng ke badan tuh Jadi mau tinggi Dia mau tinggi jadinya Gila Ini kalau om mandi main Burung darah dari kapan om? Kalau burung kolonggeni Saya baru Karena anak yang main itu Oh, awalnya dari anak Saya nemenin doang Saya makanya gak pernah Pakai baju Anak aja Oh gitu Berarti tetap kan Core-nya dari murai dulu ya? Cuman Kalau sebelum murai Sebelum murai main darah juga? Saya umur 5 tahun Udah megang umur darah Oh, baru seriusnya nih Akhir-akhir ini Dulu beda metode Dulu komprang Oh, komprang Iya, iya, iya Beda metode Sekarang lebih Kolongan Kayak begini guys Wih, mantep sekali ini Coba nih Ada yang bisa digandeng gak om? Ada yang bisa digandeng gak? Ada, cuman ntar nunggu Tunggu yang lain lagi Ini gak joky lepas Oh, oke Joky-nya lagi di sana ya Kita nunggu dulu berarti Ini yang gandeng nih Ini kalau digandeng ini Apa bedanya om? Sama single-single kita Tadi latihannya Kalau single kan buat latihan Buat mapanin aja Kalau Yang gandeng kan Biasa Belajar Mote Saya sebutan Belajar Oh, buat Ngalahin burung yang lainnya Belajar Berani gak duluan Oh, itu mekanismenya tuh ya Jadi si burungnya Burung kadang mau duluan Makanya burung orang dulu baru dia Nungguin dia Ini buat latihan Dia supaya pede ya Pede Pede, jadi di barengnya Karena digandeng ini sama burung yang gak mau turun Oh, digandeng ini sama burung yang mau turun Gak mau girik Yang gak giring gitu Yang mana nih? Yang mana nih? Tapi ini digandeng ini dua-duanya giring sih Oh, dua-duanya giring Gak apa-apa, kita lihat coba Yang mana om? Bentinanya yang ini ya? Ini dua nih Ini dua ini ya? Nih, dua ini Nih, dua ini nih Kalau si yang ini kan Buat nakain burung udah nyampe mana Nyampe mana Jadi supaya burung gak keliwat Oh, kalau keliwat bingung Dari jauh sama semua Banyak burung orang kan Bener, bener Pernah gak om ada kejadian ini salah gitu? Banyak Kalau mbak aja kadang salah Lepas Soal lepas Kalau salah lepas Kalau salah lepas itu dua-duanya masuk Kesalahan panitia Kesalahan panitia Wah, pusing juga ya Ini kalau dari jauh begini gak kelihatan nih Lagi gandeng nih guys Orang kadang belum mau di ngolongin Kenapa tuh alasannya om? Dia ngajarin Oh, ini ngolong nih Luar biasa Keren Mantep banget ya Ternyata ya Gandeng ada single fighter Ada Di rumah katanya masih banyak om? Ada banyak Berapa banyak om? Kira-kira om? 70 sampai 80 pasang 70 sampai 80 pasang masih ya Ngeri-ngeri semua Jadi abis ini kita mau lihat nih ya Ini rumahnya dimana mereka-mereka ini ya Oke guys Kita jalan ke rumah Kita jalan ke rumah Let's go guys Oke, kita udah sampai nih Di rumahnya nih Waduh, ini rumahnya Om Owen berarti ini om? Iya, ini gudang Oh, gudang Tapi isinya burung semua nih Adanya gudang Al-Quran bawahnya Gudang Al-Quran? Iya Astaga, ini konsepnya gimana om waktu itu? Kan saya Distributor Al-Quran Distributor Al-Quran awalnya Utamanya Utamanya Terus baru ke burung Kayaknya gak nyambung nih om Kalau burung kan hobi Kalau ini kan usaha Oh ini usaha Langsung ada burungnya loh ini Iya Oh ini kandang macan ini Kandang macan Cuman ini yang Yang Apa yang Udah gak ada ini lah Kurang lah Burung-burung yang kurang Tunggu, gimana om Berarti dulu kan Awalnya berarti main Ini dulu sebelum murai dong Burung darah dulu dong Iya, dulu tomperangan Dulu tomperangan dulu Iya Kan kalau tomperangan kan ada Kandangnya di lapang Itu udah Dulu di lenggang juga Oh di gang sebelah Iya di lenggang Yang di lapangan burung yang dulu saya punya tuh Oke, dulu sempet punya lapangan burung berarti Iya, dulu tuh lapangan komprang Terus sempet bubar Komprang udah gak ada ya Terus saya bikin lapangan murai disana Oh itu gantangan yang sebelah tadi Gantangan yang tadi kan dikelolanya sama Om Andi Owen juga Oh gitu Baru murai Alkuraannya berjalan Oh Alkuraan kan emang utama Oh itu berjalan Berjalan terus Oh ini hobi Ini hobi Oh gitu Jadi itu tetap mulai duluan ya Setelah tomperang Baru kolongan Murai dulu Oh murai dulu baru kolongan Ya pokoknya kicauan lah Saya kicauan dari 2008 Oh gitu Perjalanannya Main kicauan Terus baru yang terakhir ini Burung darah kolongan ini Kolongan ini baru 8 bulan lah Oh baru ini Baru Baru tapi burungnya kayak gitu Ngeri-ngeri banget kayaknya Uraan Kan hobi Kalau hobi Kebetulan kan saya Awalnya main komprang Jadi apalah Sedikit kayaknya Masih ini lah gitu Masih keinget Ini kalau yang disini Burung-burung yang Udah gak kepake Iya Atau ini lolohan aja Babu-belohan Bukan babu Burung-burung yang masih Belum kondisi Oh belum kondisi Oh player juga tapi Iya tadinya player Cuman Belum gak dimainin Taruh dulu di bawah Belum dimainin Ini bisa main berarti ya Ini di atas Apa ini Kandang Ininya Oh kandang Nah kandang yang tadi Di bawah itu Iya kandang-kandang Burung yang tadi Di bawah Kandangnya disini Ini yang ada 70 pasang itu Iya Oh disini Coba kita lihat Wey Ini lengkap Kandangnya disini Lagi pembersih Ini ada 70 pasang om Iya ini semua Sampai ke dalam Sampai ke dalam Sini sana Gila burung semua itu isinya Gila ini satu rumah Disulap ini Sampai ke depan Teras Sampai depan-depan juga ada Iya Tunggu dulu om Ini burungnya Burung player semua berarti Disini 50% player 50% Yang 50% bahan buat lati Ini baru dididik lah Baru dididik Iya Tapi ternakan Sempoyangan tim ini sendiri Kalau ternakan Saya masih piyikan Belum bisa dididik Cuman kalau Ini kan burung Beli setengah jadi Saya Oh jadi tadinya ini burung setengah jadi Ada Saya jadi beli burung piyikan orang Oke Terus di progres sendiri Iya Lati sendiri Dilati sendiri Ini contohnya yang mana Sudah pernah masuk Tapi ini ya Kayak yang ini Ya kayak ini kan Tadinya Anakannya Bapaknya nih Saya beli bapaknya Saya beli anaknya Oh bapak sama anak Ini Samson ini namanya Bukan anak Cucu Cucunya Ini samson Namanya Cuan 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 Banyak cuannya ini ya Gila ini Kenapa Standarnya om Ani Itu mau beli harus gimana Harganya minimal 100 juta gitu Enggak Enggak Yang penting Lihat di lapangan Oh pantau kayak tadi Iya Saya lihat berapa kali Stabil 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 Kebetulan itu Di lomba besar Juara 4 Oh pernah ikut lomba Dan juara Ini mana sih burungnya Coba kita lihat ya Ini contoh doangnya nih Iya Tuh liat Ini namanya cuan Oh ini yang ini namanya cuan Ini juga bau mabung ini Bulu istirahat Sempat juara ini ya Tapi ya Iya Wow Ingat gak terah mana om Kalau terahnya dia gak Kalau saya sih gak Gak penting Gak penting Yang penting kualitas di lapangan Oh yang penting pas mantangnya Terah juga penting Cuman tetap aja Kita lihat di lapangan Oke Berarti Ini om awan tadi Kita sempat ngobrol Bener-bener Mengandalkan 100% keberuntungan Kalau main burung Merpati kolong Iya Karena kan Kita kompetisi Jadi Dari sesi pertama Dari penyisian Sampai final Itu bisa 12 kali terbang 12 kali terbang Kita burung mewah pun Kan Kalau misalkan Lagi gak hoki Di terbangan kelima Apakah 6 kalah Udah gak juara Walaupun kita beli 2M gitu Walaupun mahal Oh gak tentu ya Gak tentu Yang penting apa tadi Konsisten Stabil Yang penting burung stabil Oh gitu Nyari burung stabil Itu yang susah Itu yang susah Ini keren banget Ini stabil Ini cucunya Stabil baru Baru mulai main Baru mulai main Ini salah satunya Namanya Chua Kalau ini namanya Prabowo Loh Dari orang yang Pertama Punya Namanya Prabowo Gibran Ini Prabowo Ini Prabowo Ini bininya Kalau ini Nah ini sama Matadewa Satu ini Saudara Bukan saudara Satu kandang Cuman emang Satu settingan Kalau Prabowo Apa Matadewa Lomba Dia ikut lomba Kenapa dia gak ikut lomba Ini Ikut besok Besok ikut juga Tadi latihan pagi Kan ini Oke Oh dia nih Bagus mana dia Matadewa Bedanya apa Masih Matadewa Stabil Matadewa Udah di tangan kita Kalau gak kalah Ini baru Baru 3 minggu Disini Baru dibeli Ini berarti Lagi baru Leres mabung Jadi masih Bocoran gak om Belinya harga berapa sih Biasanya Ya Ada antara 20-30 20-30 an Ada yang 10 Ada yang 5 Juta Tergantung sih Tergantung nego-negonya Tergantung burungnya Tergantung burungnya Oke Tuh Cokop banget ya Ini kalau yang Pikan-pikan Itu ntar Mau buat player sendiri Apa mau dijual Kalau saya kan Hobi Biasanya Buat main dulu lah Gak mau dijual Daripada Kita ntar Ntar nyari player Mendingan Didik player sendiri aja Berarti Mendingan nyari Duitnya dari Lomba aja ya Lebih Lebih untung Kalau namanya Hobi Kalau kita Gak bisnis Gak ada untungnya Justru malah rugi nih Iya Coba aja Ngerasain hobi Gak ada untungnya Karena kita hobi Karena suka ya Karena sayang juga Sama burungnya Saya burung yang 10 juta Yang 50 juta Yang hilang banyak Hah Hilang Iya Jadi diterbangin kayak tadi tuh Tidak pulang Dicari gak ob Dicari ada Kita harus iklar Dicari Dicari Tapi kalau gak ketemu Yaudah Waduh Sedih banget ya Kalau begitu ya Makanya harus Bener-bener prepare Kalau main burung Ini ya Hobi mahal Hobi mahalnya gitu Burung dilepas Hilang Kalau kicau kan Paling mati Lepasnya juga Lepasnya gak jauh-jauh amat 90% lah Ketemu 10% lah Lepas gitu Kalau ini kan Emang tiap hari kita lepas Betul Dilatihnya aja Dilepas ya Itu dia Eh Dia nengok dia Tuh Ini betinanya ya Ini jantan-jantan Oh itu dia memang ini Prabowo Prabowo Oke gas Oke Kenapa kampanye ini kita Wah aduh Keren banget Kalau kandang-kandang Yang di depan ini Kalau yang Payer-payer utamanya Disini Oh ini utama justru Iya Kenapa di semi outdoor gini om Biar udara aja Biar udara Ini yang namanya Batman Mana Ini Batman Itu yang masuk ya Iya Itu Batman Belantong dia tuh Belantong Cokep tuh Wih Keluarin Ini spesialnya dia apa Udah pernah menang belum om Kemarin Juara 4 ini Eh juara 6 Juara 6 Cuman kepalanya agak miring dia Oh ini dia ya Kepala agak miring Iya bekas sakit Nabrak Oh nabrak Kan kepalanya miring dulu Oh iya Coba sini Kotor ya Gak apa-apa Tuh Wih Oh iya Gini tengkleng dikit Palanya ya Tengkleng Dia nabrak kepala orang Tuh Nabrak kepala orang Ini kalau gini Ngaruh gak om Ngaruh ini Kalau kaga tengkleng Mungkin bisa juara satu Stabil Oh gitu Dia kalahnya cuman Kalau abis dilepas Dia muter balik Musuhnya pulang Dia muter dulu Pulang ke tempat dia Berangkat Iya muter lagi Di tengah suka muter gitu Yang burung lawan lurus Pulang ke ini Lapak Dia muter Ketinggalan Oh ketinggalannya gara-gara itu Dan kalahnya suka itu Tapi kalau fight gandeng Jago ini Jago Berarti harus gandeng terus dia Ini gak boleh ditinggal ya Dia penyakitnya suka ketinggalan Harus cari burung gandeng Menurut ini temennya Woy keren Batman namanya Jualan 6 Ini kan tadi juara 4 Juara 6 Om gak pernah beli Om burung yang juara 1 Langsung Ini kan mata dewa Juara 1 And make Oh ini ya Matadewa tadi ya Iya Ini Oh dia yang juara 1 Terus tuh Ini kan pialanya mata dewa nih Oh my god Oh ini Iya Yang gede-gede Wow Ini juara 2 siapa ini Mata dewa Oh ini Mata dewa Ini mata dewa Itu juara 1 Mata dewa juga Kalau itu yang ini Oh ini siapa ini namanya Namanya Mahameru Mahameru Udah masuk Sebelahnya 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 Bolang 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 sih Bolang Juara juga ini om Kalau di telapak yang itu Juara 1 Oh di lapak tadi itu Udah 3 kali juara 1 Kalau di Alexis Kemarin juara berapa Bolang ya Juara 3 ya Juara 3 Gila ini gimana caranya Om dalam 8 bulan Bisa menghasilkan mobil Motor Motor Alhamdulillah yang susah itu Hoki Emang hoki Kita kalau gak punya hoki Main dimanapun Belum tentu bisa menang ya Sama main murai Hobi apapun Kalau kita gak ada hoki Susah Tapi gak ada tuh Tips-tipsnya tuh Ya tips-tipsnya kita Happy aja Sama anak-anak Happy Jangan dibawa pusing Kalau kita bawa pusing Kita marahin anak-anak Dia pusing Jadi kalau mau menang tuh Gak mesti nuntut Oh ya harus menang kita Jangan ya Enggak lah Kan kita faktor Angin Faktor burung Faktor joki Joki Itu kalau joki disini Ngelatih sendiri berarti om Enggak Ngelatih mereka yang ngelatih Berarti dididik sendiri Sama anak om Berarti tadi om Iya Dididik sendiri Keren Luar biasa Kalau ini kan pegangannya Joki Iya Ini kalau ini Bolang Itu Itu yang pegangan Anak saya Yang kelepek anak saya Anak om sendiri Khususus Jadi saya Masing-masing harus punya pegangan Kenapa harus dibedain gitu om Kenapa gak ganti Biar dia fokus Kalau terlalu banyak megang Terganti-ganti-ganti Burung juga bingung Gayanya stylenya beda-beda ya Suami Ya Dia kan kadang Terlalu ngeliat Yang lepeknya gimana Pasti adalah Itu kan faktor-faktor Yang gak terduga Iya Jadi burungnya harus dibiasain Nama yang lepek satu Oh stylenya begini nih Orang ini Kita Jangan ikut Burung Jangan ikut kita Kita ikut burung Kita yang ikut burung Berarti itu ya Kedekatan Sama Si burungnya masing-masing Iya Kalau Dia suruh megang banyak Gak bakalan fokus Jadi satu joki berapa burung om? Paling 6 6 pasang? Iya Sedikit ya Sedikit sekali Dari 70 berarti punya joki Kalau latihan Kalau latihan Belum saya pisah Tetap dia ngelatih Tapi nanti kalau udah Mau lomba nih Situ megang berapa Anak saya megang berapa Udah fokus Oke Wow Keren banget Tiap mau lomba tuh berapa minggu om? Dua minggu sekali Baru pemisahan Enggak Kayak sekarang kan burung-burung yang udah player Udah saya pisah Ini khusus pegangannya ini ya Oke Ini khusus pegangan anak saya Ini khusus pegangan yang Ini kan ada 4 yang bisa melepek disini Iya 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 Gitu Saya kasih aja Kasih kepercayaan aja gitu Luar biasa Keren Emang stylenya beda-beda ya mereka ya? Iya Teknik cara dia melepek gimana kan beda Ada yang dari atas ke bawah Ada yang gini-gini Kadang ngebernya Kadang teriak Kadang ngeber Kan kadang burung Bede-beda Biasanya Keren Ini berarti berapa pasang om total om? Yang siap tempur om? Kalau buat besok dealeksi Saya siap tempur sekitar 12-15 12-15 pasang Iya Keren Semoga menang itu ya Amin Keren Ini di dalam ada pihikan om? Pihikan ya Coba kita Mata dewasa udah punya Oh udah ada Codenanya nih Coba kita masuk lagi Oh ini Oh ini pihikan nih Ini pihikan saya lepas Oh ini umbaran Iya pihikan ini Wih banyak ternyata Kalau itu cewean Yang udah Lakinya udah gak ada Yang hilang Oh laki hilang tuh Ditaruh sini ceweannya Iya Nanti kan kalau ini Mau jodoh-jodohin Disini semua Wih Lo ngapain bro? Lompat disini Tuh Ini anaknya mata dewa Oh ini anaknya Mirip ya Bapaknya ya Bentukannya Bentukannya mirip ya Bentuknya mirip Iya Baru bisa terbang Udah rampas om belum? Baru satu Baru satu Iya baru satu Masih pikir Sebabat berarti ini Lucu banget Tuh Banyak ya ternyata ya Jadi anak ditertesin semua om? Enggak Tergantung Kalau yang udah juara-juara Baru saya tertesin Maksudnya yang juara nih Anaknya tertesin semua? Iya Ini kan permata nih Yang kemarin juara empat nih Oke Oh dia itu Ini anaknya Permata dia nih Oke Jadi om tujuannya dianakin itu Buat dijual lagi Apa buat cari Player baru? Sekarang buat main dulu Oh ini buat jadi player Masa depan Jadi kalau dia gak bagus Paling saya buat Loloan dulu Buat loloan Ini kira-kira nih Berapa lama om? Sampai bisa Tanding Ini mah masih bisa 8 bulanan Kali ya Masih lama Masih 8 bulan lagi Ngelatih aja Kita bisa 4-5 bulan kan Sedangkan ini Giringnya aja Masih bisa 3 bulanan lagi Giringnya masih bisa 3 bulanan lagi Baru kiri 2 bulan 3 bulan Jadi masih lama nih Ada yang Jembrose Satu nih Anak siapa nih om? Ini CWA nih Oh itu CWA Yang lakinya udah gak ada Lakinya udah gak ada Tadinya lakinya Jembrose juga gitu? Enggak Lakinya mah biasa aja Ini kan Kalau disebutnya Klepekan Geberan Cewe biasa Cewe biasa aja ya Bukan buat Di breeding Iya bukan Tuh ada juga disini tuh Cakep banget Nah ini berarti calon player Satu Dua Tiga Empat Ini anaknya Jambur saya nih Yang Aucok Baba Ini anaknya Cok Baba Sebetulnya burungnya masih muda Cuman saya iseng aja Saya jadiin pengen tau anaknya Nanti coba kita lihat Ini dasar om Apa netesinnya tuh Berarti harus juara dulu Baru boleh tersen Iya lah Udah keliatan kan Oh terahnya Terahnya udah keliatan Terah juara Jadi penting juga terah itu dong Iya Sebenernya kan Penting Tapi Ya tapi di lapangan Lebih penting ya Ya lebih penting di lapangan Kadang walaupun terah Kan belum tentu di lapangan jadi Iya Pernah om ketemu nih Bapaknya juara Mahal Eh anaknya biasa aja gitu ya Ada aja Walaupun kurang Ada aja Walaupun dia kenceng Tapi belum tentu stabil Oh problemnya Biasanya gak stabil itu ya Iya Gak stabil nih Cepet lemah Apa cepet capek Kadang fisik Kalau burung kenceng Kadang fisik kurang Cepet capek itu Iya Oh kalau capek dia gak mau turun apa gimana Ya itu Biasa mereka tuh ada vitaminnya Oh bisa diobatin Maksudnya diakalin gitu bisa Ada vitaminnya Nah ini kandang apa ini Sama ini mah Kandang buat pemain Buat mainan Kalau kandang ini udah Buat Player semua Tinggal latih aja Ini telur siapa nih Telur kalau ini kan dicabut Suka ditaruh aja Buat mancing dia Telur perpatin nih Kan ada yang gak nelor Oh kalau dikasih telur Dia Ini ke telur Buat istirahat Jadi angkrem Jadi istirahat Gak usah dimainin dulu Dia bisa istirahat Dia ada satu ruangan lagi Di samping gue Ini ruangan apa ya sebelah sini nih Rame amat Sama juga sih Player Player juga Cuman yang pegang dia nih Oh jadi tiap ruangan beda-beda yang megang Memang Dia yang bersihin Yang ini beda-beda Oke Jadi tiap ruangan Beda player beda yang megang Cara ngaturnya begitu Kan yang nyeting dia Ini kayak giringan A B C dipisah gak om Sini-sini Sama semua Sama semua Dia megang ada giringan A Ada giringan B Ada C Dicampur di dalam ruangan ini Dicampur khusus dia yang pegang Tuh gitu Jadi yang nyeting Mau yang ngasih doping Apa dia Oke Lu gila vitaminnya baik banget ini Mantep Lalu disini Coba kita lihat Ada yang om kenal gak namanya ini Yang cakep-cakep Yang juara ada gak? Mas Tompel Mas Tompel Pakai emas Ini orang Jawa Tadinya namanya Tompel Cuma mana Ada-mana ditambahin emas Ini ada Tompel Disini dulu Oh ini Tompel Bagus lah ada penandanya Jadi kalau hilang Bisa ketemu Juara apa aja ini om? Ya baru di Jagungan Jagungan Mas Tompel Ini masih banyak burung bahan sih Namanya ini nyam-nyam nih Apa itu nyam-nyam? Yang tadi dilepas gandeng terakhir tuh Oh itu si gandeng tuh dia nih Namanya nyam-nyam Namanya disini Namanya nyam-nyam Pernah juara satu juga Pernah juara satu Wow Oke ini burung player disini Om kita ngobrol tentang Lapaknya om Ini kan jarang nih Kalau aku nanya Pemain burung darah Yang punya lapak ya begitu Kenapa om bikin lapak sendiri om? Bisa kan nebeng orang ya Sebetulnya itu bukan lapak saya Lapak orang Cuman udah gak mau dikelola Udah pada bubar Yang lelolanya Saya ditanya Om mau terusin gak? Yaudah lah Namanya saya hobi kan Yaudah saya yang terusin gitu Yang sewa jadi saya sekarang Sewa lapaknya itu Terus kan itu kayak kita tadi main gratis kan om? Ya gratis Dan terus dapet keuntungan dari mana om? Ya kita kan hobi Kan saya bilang hobi itu manhal Astaga itu rugi berarti om lapak itu Latihan aja ya kita gak ini Nanti kan kalau udah pindah ke atas Oh nanti mau pindah ya Nanti kan ada lomba juga Dibikin lomba Ya paling buat gaji-gaji anak-anak yang kerja aja Iya 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 Berarti keuntungannya itu nanti dari lomba mungkin ya Iya Kalau itu untung kalau rugi ya kita yang nombokin Tapi ada keuntungan lain Burung sendiri bisa main terus ya Betul bisa latihan Bisa nyoba sama burung-burung orang Bisa nyoba sama burung-burung orang juga ya Kan kalau ikut lomba kan burung orang banyak Iya Jadi kita latihan aja Iya latihan waktu pas Jadi waktu pas tanding gak kaget ya Ya jadi kalau kita lagi mau ngamen kemana-mana Kan burung kita udah biasa Jadi udah biasa ketemu burung-burung lain Wah tapi ini luar biasa nih Om Andi Owen keren banget Sempoyongan tim Terima kasih banyak Aku udah boleh main Kesini nih Nih kita abis ini mau liat murah ya Boleh Sekian dulu buat yang burung merpati Burung darah kolongan Wah kaget gue ngeliatnya ya Seru banget bisa main kelapaknya Om Andi Owen juga Gimana menurut kalian? Keren gak? Eh ini gak ada yang dijual bener nih om? Untuk saat ini mah belum Gak ada yang dijual ya Berarti Gak usah dikasih kontak ya Iya Gak usah? Nanti aja lah Ya bener nanti aja Karena gak ada yang dijual kalau disini ya Oke I'm drinking of the jungle Let's protect our animals together Bye bye Follow along my animal adventure Dengan subscribe, like, dan komen Jangan lupa juga follow instagram Audrey Aking of the jungle Dan juga tiktok See you on the next adventure Sub indo by broth3rmax